PT. DLU Terima Konsekuensi Firman Dandi, Kepala PT. DLU Cabang Kumai menjelaskan, begitu pihaknya mendapatkan laporan dari KKV adanya satu orang penumpang yang memiliki dokumen PCR dan hasilnya positif, pihak DLU Cabang Kumai mengikuti apa yang menjadi keputusan, hal itu bagian dari konsekuensi. Menurut Firman, DLU Cabang Kumai langsung berkoordinasi dengan pihak pelabuhan maupun Satgas COVID-19 Skobar. Begitu kapal KM Dharma Kencana III merapat di pelabuhan Panglima Utar Kumai pada Senin 31 Mei 2021, satu orang penumpang yang positif COVID-19 atas nama Dewi Sri Wahyuni bersama suami dan anaknya langsung dikembalikan ke Surabaya. Sementara itu Doni Surya, manajer PT. DLU Cabang Tanjung Perak, Surabaya menjelaskan, begitu KM Dharma Kencana III tiba di pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, pihaknya langsung melakukan sterilisasi terhadap armada dengan menyemprotkan cairan disinfektan. Menurutnya, pihak DLU tidak meloloskan penumpang yang positif COVID-19 karena sesuai prosedur pemberangkatan harus melalui pintu boarding. Namun demikian, atas kejadian tersebut tidak perlu saling menyalahkan, tapi sebagai bahan evaluasi agar hal yang serupa tidak terulang kembali. Julian Tini, untuk Tabengan TV Sub indo by broth3rmax